Berhasil, berhasil, aduh-duh Halo guys, jadi video kali ini aku mau mindahin tanah tulaku Dari kandang yang besar ke kandang yang kecil Soalnya dia itu suka gali-gali Dan aku takutnya dia itu kekubur hidup-hidup Jadi langsung aja enjoy the video ya guys Kita pindah Tarantula nya Let's go Oke guys jadi kalian masih inget kan Tarantula ini yang aku unboxing beberapa hari lalu Ini sih Apa namanya Brajipel Mahamori Jadi aku mau sharing guys Kalau ini tuh ternyata Tandangnya itu terlalu besar Dan juga terlalu Luas untuk dia ya Dan juga substratnya itu loh guys Substratnya tebal banget aku bikinnya Jadi dia itu suka ilang-ilangan guys Aku tuh sumpet Dia tuh udah pertama ilang guys Jadi bener-bener ilang Gak ada sama sekali di kandangnya Ini tak kira kabur Aku panik terus tak gali-gali Ternyata dia bersembunyi di belakang-belakang situ guys Kadang di sebelakang situ Kadang belakang situ Dia bersembunyi itu masalahnya Di dalam tanahnya guys Apalagi aku bikin substratnya Ini kan berlayer tuh guys Ada yang dari Mos Jadi Mos ini mirip sama kakinya Tarantula Jadi aku kira itu Tarantulanya disana Tapi ternyata bukan Terus sekarang Aku gali-gali Dan akhirnya tadi Tarantulanya keluar guys Dari sini Tiba-tiba keluar dari sini Dan aku Aduh kayaknya aku mau ganti kandangnya deh Soalnya kalo pake kandang kayak gini Itu monitoringnya susah banget Jadi Untuk display pun juga kurang maksimal Jadi disini aku mau bikin kandang baru Kan waktu aku beli itu dikirimin gratis sama kandangnya Jadi aku sekalian mau setting kandangnya yang baru Supaya kita bisa lebih gampang Waktu masih makan Dan juga untuk display jadi lebih bagus ya guys Kalo gini Tarantulanya sembunyi terus Percuma Buat display gak berguna ya guys Langsung aja kita ambil kandangnya Oke bentar ya Nah ini dia kandangnya guys Aslinya kandangnya mau aku buat Si Tarantula yang ini Yang berasal Yang udah Besar banget nih Gendut banget ini ya guys ya Aslinya mau buat ini Tapi Kayaknya Dia pun terlalu besar Buat di kandang ini Jadi udah biar disini dulu Sampai beberapa bulan ke depan Dan aku nanti beliin kandang baru Nah kandang yang ini Kita pake buat si Hamory ya guys ya Walaupun ini Atasnya masih kotor Nanti kita bersihin gampang Kalo pake minyak kayu putih Kayaknya bisa Tapi kita setting kandangnya dulu aja yuk Oke jadi disini kita punya Coco Pitnya Ini dikasih sama Si Nabil guys Jadi lumayan ya Beli Tarantula Dikasih kandang sama Coco Pitnya Sama water disk juga tuh Water disk besar itu Jadi kita rombak dulu deh Kandangnya guys Soalnya Daripada Tarantulanya nanti Meninggal guys Terkubur hidup-hidup Kasian kan Ini kita bikin Kandang baru ya guys ya Kita setting dulu Ini Coco Pitnya Gak usah tebel-tebel deh Cuman 1-2 cm aja ya Biar Tarantulanya juga Gak Gak tenggelam lagi Gitu loh guys By the way Sampai aku bongkar-bongkarin Ini guys Tuh-tuh Kayu-kayunya disini Aku keluarin Itu sampai agak berantakan Di sebelah sana Tapi gak apa-apa Nanti kita rapiin lagi Sekarang kita coba Tuang Coco Pitnya Ntar Water disknya Mau aku keluarin dulu ya Kayaknya cukup deh Pake water disk yang Agak kotor Akriliknya Gak apa Tapi nanti bisa dibersihin sih Tuh-tuh pas tumpah Pas tumpah Nah udah Gak usah banyak-banyak ya Segini aja cukup kayaknya ya Lek banyak-banyak aku guys Lek kaken nih Kunggu Jadi nih Mengubur diri lagi Gak keliatan lagi Oke segini ya Kurang-kurang kayaknya Kasian sih Kalau Ya dia itu emang Emang apa Hobinya Emang mengubur diri Tapi kalau Ngubur diri Nanti lama-lama Keenaan malah Mati Tergubur hidup-hidup Ayo Gimana Kasian tambahannya Kan guys Oke Udah Segini doang Kokopitnya ya Sekitar 1-2 sentian Untuk si Tarantula Hamori ini Dia pun masih kecil sih Ini tuh ukurannya Apa ya Juvenile sih belum ya Masuk Kayak termasuk Baby up ya Bukan baby up ya Juvenile awal lah Juve awal ya Jadi Gak serupa kecil Dan gak serupa besar Tapi dia masih tergolong kecil Untuk kandang sebesar ini guys Kalau nanti aku mungkin Beli Tarantula lagi Mungkin dia yang besar Atau Scorpion Mungkin wah keren banget guys Jadi kita sekarang setting kandangnya dulu Dah disini aja udah Water disknya Kita kukur sedikit Oke Water disknya disitu Dan Dah gitu doang Gampang sih Setting kandang Tarantula ini Untuk hiasan-hiasannya Kayak tumbuhan-tumbuhan Kayak gitu Mungkin nanti kita bisa Planting-planting ulang ya Bentar aku disini Mau rapi-rapiin Bersih-bersihin dulu Terus nanti kita Pindah si Hamorinya Namanya Tutu by the way Tarantula ini namanya Si Tutu Ada yang ngasih nama Kemarin si Tutu Jadi ngasih nama Tutu Ini kita pindah si Tutu Ke kandang barunya ini ya guys Oke sekarang saatnya pindah si Tutu Tapi ya apa Corri mindah ya Aku ya wadih Oke kita coba pindah ya Gimana Mindahnya Apa kayak gini Kita coba masukin kandang ini Terbuka tapi di dalam Aduh ya apa Masuk noe ya guys ya Kita harus pindah dia sini dulu Bentar kita coba Ambil pakai kartu Apakah Aman gak ya Oke Oke Aduh Ya apa caranya Biar dia bisa pindah ke kartu ini Kita pindah ke kandangnya Aduh Aduh Serem juga ya guys ya Sini Aduh Kita harus Biar Apa ya Kita harus dorong dia Bentar ya guys ya Guys 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 Berhasil Berhasil Aduh Eh 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 Oh my god Oh my god Oh my god Sabar Sabar Santuy ya Santuy Santuy Untung dia itu Tipe tarantula yang Diam guys Jadi Sebentar ya Kita giring dia Kedalam Kandangnya aja Oke Oke Bisa yuk Bisa yuk Oh Seik 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 Ya paling kita tutup aja ini Iya Gimana kalau kita tutup Oke Berhasil guys Sik Kakinya gak cepet kan Oke Oke Nice Nice Bisa guys Bisa guys Oke Oke Ya ini termasuk Iya ini berhasil kan guys Tuh tuh Lihat Nice Aman kan Aman kan Iya ini kandangnya cukup Kalau buat dia guys Kalau kandang pakai Ini kartuku nanti Kita ambil deh Gambarnya blue Itu lucu banget kan Kartuku kalian mau gak Kartu nama ku ini Kalau mau tak kirimi Nah ini Tuh si tutu Sudah masuk ke dalam Kandangnya Oke Sekarang kita ambil kartunya dulu ya Bentar 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 Yes Mantap guys Kita sukses Jadinya Memindah Si tutu Dari kandang besar Ke kandang kecil Ini gak kecil sih Kandang yang emang Sesuai buat si dia Jadi dia itu gak Seberapa besar Jadi jangan pakai kandang yang Terlalu besar Ternyata Gak apa-apa Ini dijadikan Pengalaman saja guys Supaya Kalau pelihara Ternantula Jangan di kandang Yang terlalu besar Soalnya susah banget Monitoringnya Susah ngasih makannya Susah Susah semuanya lah Pokoknya susah dilihat juga Kan takutnya Tiba-tiba mati Gimana ya guys Jadi Untuk demi keselamatannya Dia Dan demi Supaya Ternantulannya bisa hidup Terus sampai besar Jadi kita bikin kandang Yang sesuai Memang buat dia Nanti dekorasinya Gampang lah Kita tambah-tambahin Hiding cave dan lain-lain Nanti kita kasih air Di sebelah sini Dan juga nanti kita Spray-spray Coco pitnya Supaya agak lembab Oke jadi segitu dulu Video kali ini Aku mau ngerapi-rapiin dulu Ya ini Berantakan banget soalnya Yang penting sekarang Tutunya udah selamat Sudah pindah rumah Jadi terima kasih sudah menonton guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax